teman-teman untuk printer produk sekarang memang gak ada yang ngawet bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi sempet membaca komentar di uploadan video saya ada yang nanya gini tadi printer saya itu infusen kanon ya infusen kanon MP seri MP kartrignya ketika di tisu itu full bisa keluar ya normal warnanya keluar warnanya normal di tisu itu tapi ketika buat nge-print kok gak keluar itu kenapa gini kok dia benar itu salah satu cara mengecek mengetahui apakah kartrig kita itu masih normal apa enggak ya seperti yang masnya tanyakan tadi seperti yang masnya lakukan tadi pakai tisu kita ambil gini seperti contohnya ini 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 kartrig 8 11 ya warna ketika di tisu ya ini keluar full full warna gak ada yang putus ya tetapi ketika buat nge-print dipasang di printer itu gak keluar atau hasilnya putus-putus itu ada kemungkinan dua kemungkinan pertama ini kotor ya ini kotor bisa kedua konektor dikarit ribbon yang di printer yang kena ini yang konek ke sini ke ini ke chipnya ini itu rusak dan yang paling banyak kasus yang paling banyak untuk printer-printer produk baru sekarang ketika di tisu seperti ini ya full tapi ketika buat nge-print tidak keluar hasilnya rata-rata kartrid sudah rusak begitu pula yang hitam ketika di tisu ya keluar full tapi ketika buat nge-print itu hasilnya garis-garis bahkan tidak keluar nah beda dengan ketika di tisu hasilnya seperti ini tidak full ya tipis itu kemungkinan kartrid ini buntu bisa masih ada harapan untuk bisa dibenerin begitu pula begitu pula dengan yang warna ketika di tisu ini ya ada satu kartrid lagi ketika di tisu keluarnya putus-putus putus-putus seperti ini tidak full itu kemungkinan karena buntu juga bisa ada harapan untuk bisa dibenerin tapi kalau sudah apa namanya di tisu di tisu seperti ini di tisu keluarnya full normal tidak ada yang putus tapi buat nge-print tidak keluar di antara tiga kemungkinan tadi ini kotor dibersihkan atau konektornya yang dapat konektor yang di printer dapat ini rusak atau kartridnya yang rusak tapi rata-rata untuk produk printer sekarang karena kartridnya memang sudah waktunya rusak teman-teman untuk printer produk sekarang memang tidak ada yang nge-wet untuk pemakaian harian normal perkantoran itu paling bertahan 2-3 bulan bahkan ada percetakan yang dipakai harian jarak itu ada yang cuma bertahan 1 minggu ada yang bahkan ada yang sampai 1 minggu nanti ya memang produknya sudah seperti itu bukan berarti jendengan beli printer di toko A di toko B di toko C toko A toko B toko C itu jelek harapannya jelek tintanya bukan karena memang settingan produk dari pabrik printer saat ini seperti itu ada masanya beda dengan produk-produk lama produk lama mulai 1200 sampai 1980 itu masih ada harapan untuk awet masih bertahan bisa bertahan lama tapi kalau produk-produk sekarang itu memang dari pabriknya seperti itu tidak bisa awet ya pemakaian harian normal perkantoran paling bertahan 2-3 bulan kalau pemakaiannya ogal-galan ya tidak sampai 1 bulan bahkan ada yang berapa minggu sudah ganti kadrit lagi jadi untuk teman-teman kalau beli printer ya harus siap-siap ganti kadrit karena printer sekarang adalah bukan barang awet beda dengan Epson kalau Epson kalau kita bisa merawat printer bisa menggunakan dengan baik dan benar itu masih ada harapan untuk awet lebih awet bertahan lebih lama tapi kalau Epson warganya agak mahal itu saja penjelasan dari saya semoga bisa menjawab pertanyaannya masku tadi ya itu saja terima kasih Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh